assalamualaikum semuanya selamat datang di akmahir channel di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara memperbaiki brightness di Linux yang tidak berfungsi dan tutorial ini itu berlaku untuk semua Linux ya jadi saya ya ketika menginstall Linux ya jadi Linux itu Ubuntu ataupun kali Linux itu tidak bisa beraknesnya kemudian saya coba semua caranya dan gagal terus ya dan di cara inilah saya berhasil jadi disini saya akan share caranya kepada kalian semua ya yang mengalami mungkin hal yang sama Oke jadi caranya itu pertama-tama bisa kalian buka dulu terminal di Linux kalian kemudian bisa kalian sudo su untuk mendapatkan akses root kemudian jika sudah mendapatkan akses root disini bisa kalian ketik sudo spasi nano spasi slash etc slash default slash group kemudian kalian tekan enter maka akan masuk ke file group seperti ini ya di sini kalian kemudian bisa fokus ke bagian group underscore cmdline underscore linux default ya yang ini yang saya tandain ini fokus ke bagian situ karena kita akan menambahkan kode di situ kemudian di sini bisa kalian ke bagian splash itu ya di bagian splash di sampingnya itu bisa kalian kasih spasi kemudian di sini saya sudah menyiapkan sebuah kode ya yang saya taruh juga nanti di deskripsi kalian tinggal copy aja nanti kemudian kalian pasti di samping splash ini seperti ini dan jangan lupa ya ini pakai spasi jadi bisa kalian pastikan harus sama persis seperti ini ya atau nanti bisa kalian copy aja langsung sebaris itu ya nanti saya taruh juga di deskripsi ini kali pilih saja mana yang bagus menurut kalian jadi disini saya bakalan taruh di sini ya untuk nanti taruh di deskripsi Oke jika sudah di sini bisa kalian tekan ctrl plus X kemudian y kemudian enter kemudian di sini bisa kalian tulis lagi ya sudo spasi update strip group kemudian kalian tekan enter jadi kode ini itu fungsinya untuk mengupdate data group yang tadi kita edit ya jadi agar data grupnya itu masuk ke dalam sistem Oke kemudian di sini bisa kalian tunggu ya prosesnya proses update grupnya kemudian jika sudah selesai seperti ini bisa langsung kalian restart ya ya Linux kalian dan oke di sini saya sudah saya restart ya dan bisa kalian coba nanti pasti bisa ya digerakkan lagi dan Insyaallah bakalan berfungsi ya tombol blackness nya jika belum berfungsi juga bisa kalian tulis di kolom komentar ya biar nanti saya coba bantu kalau saya bisa tapi mudah-mudahan setelah tutorial ini itu pasti bisa ya amin Oke jangan lupa baik kalinya belum subscribe buruan kalian subscribe dan kalian klik dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari saya jangan lupa juga follow Instagram saya di at underscore akmalhayir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati